Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Video kali ini saya akan share beberapa manfaat kopi Apakah teman-teman suka minum kopi? Banyak manfaat dengan minum kopi loh Sebelum itu jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe Fakta menariknya Bahwa minum kopi adalah minuman panas yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia Yaitu dikonsumsi sebanyak 2,25 miliar gelas per hari Banyakan Fakta selanjutnya adalah kopi sangat baik untuk kesehatan Di antaranya yaitu 1. Menjaga imun tubuh kita menjadi lebih kuat Dimana kopi adalah sumber nutrisi dan banyak mengandung senyawa kimia Yang bermanfaat untuk membantu sistem kekebalan tubuh Karena kopi mengandung kafein yang berguna untuk menambah energi Kopi bisa mencegah kanker dan meningkatkan fungsi hati, jantung, dan sistem pencernaan Karena itu cobalah mengkonsumsi kopi yang baru digiling Jangan terlalu banyak minum kopi instan Karena kopi instan nutrisinya sedikit dan banyak tambahan bahan kimia Kopi dapat mengurangi sakit kepala karena di dalam kopi itu mengandung kafein Dan saat ini kafein juga dibakai untuk campuran obat-obatan Karena memang kafein sebagai obat berada rasa sakit Kopi dapat meningkatkan konsentrasi dan mengurangi kantuk Itu karena kafein bekerja meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan detak jantung Kopi dapat mengurangi stres karena kopi dapat memunculkan suasana hati yang baik Bahkan hanya menghirup aroma kopi bisa menenangkan suasana Kopi meningkatkan daya ingat Dari beberapa manfaat kopi sebaiknya perhatikan cara mengkonsumsi kopi yaitu Jangan minum kopi jika perut kosong karena bisa mengakibatkan perih pada lambung Jadi pastikan teman-teman sudah makan sebelum minum kopi Jangan minum kopi jika dalam waktu dekat akan melakukan tes tekanan darah Dan jika mempunyai tekanan darah tinggi sebaiknya membatasi minum kopi Demikian beberapa manfaat kopi Tetap nikmati kopimu karena hidup perlu dinikmati dengan sejangkir kopi Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe Terima kasih